Halo Pemirsa, yang baru bergabung pastinya bersama saya dan juga Lejel Home Shopping. Eh, eh, eh Pemirsa, gimana nih? Sekarang masih jaman gak ya? Sakit nyeri-nyeri gitu pada badannya, nyeri pada otot dan juga nyeri pada sendinya. Eh, Pemirsa sih biasanya kalau nyeri-nyeri sampai gak bisa jalan, gak bisa aktivitas ke UGD. Ya, Pemirsa, gak kenal sih sama produk kita. Makanya kita kenalan dulu yuk. Di sini sopa punya yang namanya Reumalon dan juga Valeria. Nah, ini adalah pertolongan pertama saat Anda nyeri sendi. Ingat ya, pertolongan pertama saat Anda nyeri sendi, jadi dia bukan hanya memberikan efek nyerinya instan hilang, tapi dia akan ya menterapi pusat nyeri sendinya. Baik itu nyeri sendi ya yang diakibatkan oleh rematik atau akibat-akibat yang lainnya. Nah, Pemirsa pasti penasaran kan? Kira-kira paket yang satu ini harganya berapa ya sopa? Oke, jadi hari ini lagi ada diskon spesial. Untuk Pemirsa yang pastinya memiliki nyeri sendi yang biasanya sudah sering banget kambuhnya. Kita kasih lihat dulu ya. Jadi kita di sini memberikan 2 botol Reumalon, di mana per botolnya itu isinya adalah 100 kapsul. Jadi totalnya dapat 200 kapsul. Ditambah lagi, ada Valeria ini isinya 100 kapsul juga. Nah, Pemirsa tau gak sih? Ini gak usah bayar 960 ribu loh. Bayarnya cuma 699 ribuan aja. Dan sudah bisa bawa pulang paket anti nyeri sendi ya. Dari Reumalon pastinya. Oke, kalau ada yang bertanya, sopa, 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 kira-kira aman gak ya konsum spesial malam setiap hari? Kira-kira ini bisa mengatasi nyeri sendi yang seperti apa gitu ya? Atau mungkin Pemirsa ada yang tanya, ini kira-kira tujuannya apa ya digabung dengan 2 produk ini? Yuk, kita langsung tanya aja. Di sini sudah ada Ibu Ike. Ibu Ike, salam sehat untuk kita semua. Mungkin untuk Pemirsa di rumah ya yang belum kenal Ibu Ike ini, beliau ini adalah seorang apotiker ya Ibu Ike ya? Dan juga seorang peneliti obat-obat tradisional. Keren banget pokoknya ya. Jadi gak perlu takut kalau ini gak aman ya. Karena ini sudah pasti dijamin sangat-sangat aman sekali untuk kesehatan kita. Gitu ya. Oke, Ibu Ike, kita langsung ke intinya aja ya. Ini kan kita punya paket ya. Dimana paket ini fungsinya untuk meredakan nyeri sendi. Ya kan? Nah, ini apa sih Ibu Ike tujuannya kita kasih 2 kombinasi yang seperti ini? Oke. Mungkin saya ingin menjelaskan dulu mengenai nyeri sendi ya. Jadi memang banyak orang di Indonesia ini tidak tahu penyebab nyeri sendinya. Jadi taunya nih, ah badanku nyeri, terus cari obat yang tangtingtung deh. Buat ngatasi nyerinya doang. Buat nyerinya doang. Sementara penyebab nyerinya itu ada beberapa faktor. Faktor pertama bisa disebabkan karena adanya kenaikan asam urap dalam tubuh. Yang kedua, faktor kedua adalah berkurangnya metabolisme tubuh. Atau terkena autoimun, reumatoid, artritis. Atau yang kita kenal dengan reumatic. Nah, dua faktor ini adalah penyebab utama nyeri pada sendi. Kalau dibiarkan secara terus menerus dan berkesenambungan, rasa nyeri tersebut justru dapat membahayakan. Akan menyebabkan keropos tulang rawan sendi. Karena ada yang namanya pro-inflamasi penyebab radangnya itu. Yaitu salah satu namanya kita sebut dengan TNF-alpha itu akan merusak di sekitar nyeri sendinya. Nah, ini yang paling membahayakan. Nah, adanya gabungan remalon dengan paleria ini adalah si remalonnya itu untuk menurunkan asam urat dan mengatasi rematiknya. Sementara kalau si palerianya ini adalah untuk membooster imunitasnya. Karena kenapa kita terjadi nyeri yang berperadangan, yang berkepanjangan, yang menyebabkan nyeri? Karena imunitas tubuhnya juga berkurang. Lagi ngedrom. Sehingga paleria ini berfungsi untuk membooster dari imunitas tubuhnya sendiri. Oke, nah baik Bu Ika. Kita mau kasih tau ke pemirsa nih lebih lanjut mungkin ya. Soal bagaimana cara membedakan ya sakit atau nyeri yang kita alami. Kadang-kadang kan biasanya di buku tangan atau kadang keseluruhan badan. Nah, itu apakah yang membedakan? Apakah ini rematik atau tadi ya asam urat? Mungkin saya ingin menjelaskan dulu terhadap pembeda ya. Pembeda asam urat itu nyerinya di mana, rematik nyerinya di mana. Nah, yang paling pertama saya membahas rematik dulu ya. Kalau rematik ini nyerinya tuh biasanya di seluruh tubuh dan simetris bentuknya. Kadang-kadang kita kalau kecapean dikit, aduh badanku ngilu-ngilu nih gitu ya. Nah, bedanya adalah kalau si rematik itu dia simetris. Mulai misal kalau dia dibahu, bisa kesiku, nanti nyeri lagi ke pergelangan tangan. Bisa ke pinggul, bisa ke dengkul gitu ya. Simetris bentuknya. Dan sendi-sendi besar ya Bu Ika ya? Sendi-sendi besar. Juga bisa bentuknya, modelnya bahu kiri ke bahu kanan atau siku kiri ke siku kanan. Itu khas rematik yang nyeri yang disebabkan ke rematik. Karena nyerinya itu simetris gitu. Sementara kalau asam urat, walaupun tidak semua mayoritas, tetapi memang paling dominan, itu nyerinya justru ada di pergelangan kaki. Nih, paling utama nih nyeri di sini. Kemudian buku-buku jari-jari kaki dan bisa jadi di jari-jari tangan sentral yang paling kecil ya. Bukan ke tulang-tulang besar ya. Iya, baik. Jadi di situ kita bisa membedakan ya. Jadi pemirsa kalau bangun tidur, tiba-tiba nyeri-nyeri nih di buku-buku jari. Atau di buku-buku jari kaki. Nah, itu khas banget bahwa memang mungkin asam urat Anda lagi naik salah makan. Bisa jadi ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya kalau nyerinya pada sendi-sendi yang besar, terutama tadi kalau di lutut itu ngerinya malah udah ke osteoartitis. Nah, osteoartitis karena dibiarkan berlarut-larut nyerinya, nggak ditangani dengan baik gitu ya. Oke, kalau kita berbicara lagi soal remalon dan Valeria, saya jadi penasaran deh, kira-kira bahan-bahannya apa aja ya? Kok bisa gitu hebatnya? Bahan utama dari remalon itu yang paling pertama untuk anti-inflamasinya ada jahit dan kunyit. Peredam inflamasi. Yang kedua untuk apa namanya ada juga sidaguri. Kemudian androgapolite yang terdapat di dalam sambiloto. Akar alang-alang. Nah, ini adalah bahan utama yang sudah turun-menurun. Dan sudah teruji secara preklinik bahwa dapat mengatasi beberapa penyebab nyeri pada sendi. Yaitu asam urat dan rematik. Oke, nah kalau kita lihat tadi dari bahan-bahannya, saya jadi penasaran cara kerjanya seperti apa sih Bu Ida? Menarik nih ya. Mekanisme kerja dari siremalon ini ternyata formulasi keseluruhan bahan tanamnya ini saling sinergis. Contohnya, seperti sidaguri ya. Sidaguri ini bekerja untuk menurunkan si produksi asam urat dan tubuh. Lalu untuk yang rematiknya itu diatasi oleh androgapolite atau sambiloto. Nah, sementara gabungan keduanya ini justru sebagai anti-inflammasi kuat atau perdam nyeri. Ditambah dengan formulasi kurkumin, kemudian jahe dan akar alang-alang yang sebagai anti-inflammasi kuat. Oke, jadi memang berkesinambungan ya. Dan ngomongin soal obat-obat tradisional atau obat herbal, ini banyak orang kan kadang stigma masyarakat masih ada yang pro dan kontra. Nah, kira-kira kalau kita konsumsikan remalon setiap hari ini aman kah? Atau sudah ada kebedaan POM dan juga ada sertifikat halal atau lainnya? Oke, saya mengingatkan dulu nih sama Pak Merisa ya. Stop atasi nyerinya, tapi atasi penyebabnya. Sehingga nggak bakal nyeri-nyeri lagi, kumat-kumat lagi gitu ya. Nah, bedanya si remalon ini dengan obat-obat yang di warung, mohon maaf, di warung itu apa sih? Produk-produk anti-inflammasi atau peredam nyeri itu memiliki efek samping biasanya terkait dengan penaikan asam lambung. Saluran cernaknya itu bermasalah pastinya, efek jangka panjangnya kurang baik ya. Nah, bagaimana dengan si remalon ini sendiri? Remalon aman, sudah teruji secara preklinik memang minim efek samping. Dan sudah terdaftar di badan POM. Nah, daftar badan BPPOM-nya juga agak beda nih. Jadi pemirsa juga harus tahu nih, kalau si remalon ini sudah diverifikasi izinnya adalah POM-TR. Nah, ini apa bedanya nih? Bedanya apa sih dengan POM-POM yang lain? Jadi BPPOM itu ada POM-TR, ada POM-MD. Kalau POM-TR itu tandanya sudah terverifikasi sebagai obat tradisional. Nah, sementara kalau POM-MD hanya bersifat sebagai fungsi suplemen makanan aja gitu. Jadi untuk efek mengobatinya harus diuji kembali ya. Jadi agak berbeda memang. Agak berbeda ya, konsepnya yang beda ya Bu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, sudah diproduksi di pabrik yang memiliki sertifikasi CPOTB. Apa itu? Jadi produknya di BPPOM sudah dapat verifikasi POM-TR. Pabriknya juga diverifikasi CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Dan untuk menghindari pemalsuan ya, di remalon ini juga disediakan yang namanya original sticker. Jadi kalau original sticker ini cuma punya satu nomor loh. Jadi hanya tinggal digosok nih, digosok ya, ini digosok. Kemudian tinggal masukin kode ini ke web. Hanya satu kali tampilan, dia sudah menyatakan bahwa ini asli. Kalau dua kali dimasukin angkanya, dia nggak bakal muncul lagi mas Opa. Kalau langsung tetot gitu ya. Karena kenapa? Untuk menghindari pemalsuan. Nah, keren banget ya. Jadi memang kalau kita konsumsi obat, ini kan masuk ke badan ya. Jadi hati-hati, jangan sampai tergirur dengan harga murah yang ada di online shopping ya. Tiba-tiba sama namanya, eh ternyata isinya lain gitu kan. Nah, Bu Ike, ini bener-bener saya garisbawahi ya. Ini kita kesimpulan terakhir. Bahwa memang kalau orang itu, kalau pas, ya namanya orang Indonesia ya, sama. Saya juga, kalau nggak sakit ya baru jalan untuk cari obat. Bener ya? Jadi kalau udah nyeri, baru diobatin. Dan rata-rata obat yang bisa kita beli adalah sekali lagi untuk meredakan nyerinya saja. Tapi kalau Ryo Malon, mencari sumbernya. Dan penyebabnya. Dan penyebabnya. Beresin sebabnya, penyebab sakitnya. Nah, itu kan kita minum otomatis sering. Dan bahkan setiap hari untuk mengobati si penyebabnya. Aman nggak untuk organ kita? Aman. Ingat ya, cara dosisnya harus tepat. Nah, itu gimana tuh? Yang pertama ya, si Ryo Malon ini untuk yang punya sakit asam urat dan nyeri sendi, itu juga nggak boleh kalau dia lagi sakit, minum. Kalau nggak sakit, nggak minum. Nggak, makanya kenapa ada paket ini gitu. Jadi paket ini dikonsumsi 1,5 bulan sampai habis ya. Habis itu berhenti tuh, nggak apa-apa. Karena kenapa? Sudah mulai ada perbaikan. Nah, cara minumnya, satu kali minum itu dua kapsul. Jadi, sesudah sarapan, sesudah makan siang, kemudian juga sesudah makan malam. Nah, lalu pas palirianya, kapan nih minumnya? Sebelum tidur. Untuk membuat proses dari si mekanisme kerja dari palirianya juga lebih baik lagi. Keren banget ya. Jadi, memang karena Ibu Ika ini sendiri kan selaku inovatornya, ya, formulatornya, ya, dan juga tadi beliau ada background di apotekar juga. Jadi, memang pemirsa benar-benar diperhatikan keamanan untuk tubuh kita semua yang mengkonsumsinya, ya. Jadi, tunggu apa lagi? Kalau Anda punya sakit pada nyeri ya, nyeri pada sendi maksudnya, ini jangan sampai dibiarkan. Benar kata Ibu Ika, jangan kalau sakit doang nyariin. Tapi kalau misalnya lagi sehat, bye gitu ya. Sama nih pemirsa kayak jodoh. Jadi, kita harus bertahan kalau bisa diminum satu paketnya seperti ini. Dan pastinya Anda akan terbebas dari nyeri sendi dan penyebab nyeri sendinya itu sendiri. Digarisbawain ya, bukan cuma nyerinya, tapi penyebab nyeri sendinya. Oke ya, paham sampai di sini pemirsa? Jadilah kita masyarakat Indonesia yang pintar dalam membeli sesuatu. Dan pastikan Anda berbelanja di Lejelom Shopping. Karena yang ori hanya ada di sini, sudah ada barcode-nya. Harganya pun pemirsa, kita lagi ada promosi spesial. Biasanya kita jual lebih mahal ya. Rp 960.000, tapi kali ini cuma Rp 699.000-an saja. Anda sudah bisa mendapatkan nih 2 botol Reumalon yang isinya adalah 200 kapsul. Ditambah Valeria yang isinya adalah 100 kapsul. Diminum satu paket ini insya Allah ya. Biasanya yang kita suka nyeri-nyeri gara-gara asam urat, rematik, atau penyebab-penyebab yang lainnya ya. Nah, ini pemirsa bisa diatasi dengan sangat baik. Asal apa? Minumnya rutin. Jangan sampai on-off, on-off ya. Yuk langsung aja pemirsa kita atasi nyeri sendi dengan menggunakan paket spesial Reumalon. Jadi tunggu apa lagi? Yuk telpon dan pesan sekarang juga. Terima kasih telah menonton!